Kang, kenapa air kolam saya bau amis padahal 2 hari yang lalu baru diganti airnya? Bagaimana cara ngilangin bau amisnya selain kuras air kolam? Begitulah isi pertanyaan yang ditulis di kolom komentar dan saya jawab melalui ketikan. Sebelumnya air kolam dipupuk atau tidak? Ganti air sumber airnya dari mana? Punya kolam tanon atau tidak? Ternyata balasannya, begitu selesai ganti air kolam, saya kasih daun pepaya. Airnya sih hijau, tapi agak butek dan bau amis. Beberapa video penjelasan tentang daun pepaya sudah saya bagikan kepada kalian di channel ini. Faktanya daun pepaya itu untuk mengobati ikan lele yang sakit. Itu pun caranya bukan ditebar ke kolam langsung. Melainkan ikan lele yang sakit direndam di cairan daun pepaya. Bukan untuk pemupukan atau treatment air kolam. Dulu kan sudah saya kasih perbandingan. Coba kalian ambil air perasan daun pepaya, masukkan ke aquaglass, simpan selama 3 hari. Setelah 3 hari, silahkan kalian ambil dan cium aromanya. Bau tai keboma masih kalah sama bau perasan daun pepaya yang disimpan selama 3 hari. Kebayangkan kalau air perasan daun pepaya tersebut ada di kolam kalian. Semoga para pemula nonton video penjelasan saya ini dan itulah faktanya. Tapi jika kalian tidak percaya, silahkan coba sendiri.